Di lain kisah, kebahagiaan berbeda tengah menyertai musikus legendaris Indonesia, Titik Puspa yang hari ini genap berusia 80 tahun. Dan dibalik perjalanan panjang meretas karir di industri musik tanah air yang telah dimulainya sejak tahun 1954, ada kisah suram yang tak banyak diketahui orang. Terlahir dengan nama Sudarwati, nama Titik Puspa berkali-kali diganti dari Kardawati hingga terakhir diubah menjadi Sumarti karena sakit malaria yang tak kunjung sembuh. Merasa terasing di sekolahan dan teman-teman di lingkungan, Titik Puspa yang sakit-sakitan sempat murka dan meluapkan kemarahan kepada sang pencipta. Bahkan ketika masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar, niatan untuk mengakhiri hidup pernah terlintas di benaknya. Umur saya dari kecil itu saya selalu dikasih sakit sama Tuhan. Dari kecil dari lahir sampai nama saya Sudarwati menjadi Kadarwati, menjadi Sumarti masih sakit terus. Sampai saya pernah ya mengeluh deh kalau tidak boleh dikatakan marah mengeluh sama Tuhan. Mengeluh, kenapa semua orang boleh sekolah, boleh ketawa, boleh ini saya kok sakit. Ini dalam hujan lebat tuh saya di tengah jalan karena disuruh pulang. Saya sakit itu waktu itu, sakit malaria. Ya, ngerrrr gitu hujan-hujan, pulang. Pak Jawa ini pak, eh Jawa itu hujan pak. Bali, Jawa pak, aku kondok kowe Bali. Aku bilang kamu harus pulang. Eh kok begini, saya pendeli itu, guru itu, pendeli itu saya pelototin. Saya ambil anu buku saya, buku itu cuma satu untuk semua pelajaran. Terus aku di jalanan, wah mana sang maha kuasa, maha punya, siapa yang disayangi. Saya disuruh sakit itu, duer, duer. Halilintar mas, tidak takut. Bunuh saya, saya bilang diri. Memang saya mau bunuh diri. Sudah saya pulang ke kampung saya itu namanya Kerangan ya. Masuk ke satu opot seningin. Ada kebun buah. Itu ada mengkudu, ada itu ada semua buah. Dulu itu ada. Tapi saya ambil yang muda-muda, yang masih ada getahnya. Mentah, getah lagi. Supaya membunuh aku. Tak masukkan kerok saya segini, saya masukkan ke lumpang. Apa sih lumpang itu apa? Tempat orang numbuk badi itu apa? Lesung. Lesung, iya itu. Bruks, ibu saya nanam pohon, cabai rawit. Tak semeni, buah. Jagar, garam, cukup, cukup, cukup. Itu sampai piringnya muncung. Sampai segitu. Tak makan. Oh, yes, gitu kan. Alih-alih ingin mengakhiri hidup dengan makan buah penuh getah. Titik Puspa justru sembuh dari sakitnya. Sejak itu ia tak putus meminta maaf dan berterima kasih kepada sang pencipta. Dan bukan dengan cara biasa pula, Titik Puspa yang kala itu masih anak-anak selalu memanjat ke atas mohon dan bernyanyi sebagai ungkapan terima kasih sepulang sekolah. Rutinitas itu dilakukan selama setahun penuh. Dan ini pula yang membawa Titik Puspa menemukan jalan kesuksesan di dunia tarik suara, meskipun pernah menempuh pendidikan musik secara khusus. Aku naik di atas pohon jambu. Sudah kalau Tuhan sayang, yaudah sekarang saya tak nyanyi ya buah Tuhan ya. Aku terus nyanyi. Dinyanyi di atas pohon. Itu lagunya jawab semua. Saya kerjakan setiap pulang sekolah, sebelum pulang saya ke situ dulu. Nah itu kurang lebih satu tahun. Jadi yang tadinya saya adalah anak yang seperti terasing ya, sepertinya apa, minder gitu. Saya menjadi periang. Dari situlah aku bahwa saya percaya Tuhan itu ada. Ku punya bumi, hutan, gunung, sawah, lautan, berjuta marga satwa dan berlimpah hasil bumi. Indilah Indonesia ku yang ku bangga dan ku cinta. Camrutkah tulis tiwa yang terindah di dunia.